Kami tulis Seseorang harusnya tidak menyerang dari belakang Kalau kau ingin menyerang musuh Seranglah dari depan Seperti ini Kau sudah melupakan fakta Bahwa kau ini orang bodoh Beri pengertian padanya Aku mohon Joti Tolong hentikan mereka Hukum aku kalau kau mau Tolong hentikan mereka Lepaskan dia Tapi jangan berpikir Bahwa aku mengampuni kalian semua Aku sudah memberimu kesempatan untuk tetap hidup Agar aku bisa membuat hidupmu lebih buruk lagi Aku akan menyiksa sampai batas tertentu Hingga kau akan memohon kematian padaku Kenapa kau datang kesini, Syairah? Kalau ingat kata-katamu Aku tahu kau marah padaku Jadi aku datang kesini untuk minta maaf Hei, aku belum mengizinkanmu untuk duduk Maafkan aku Kalau aku dulu pernah menyakitimu Aku tidak pernah bermaksud Untuk melakukan semua itu Aku menganggapmu sebagai saudaraku, Joti Ketua Aku bukan lagi nenek siapapun Aku adalah ketua Hal-hal tidak akan berubah Hanya karena kau menganggapku saudaramu Bagaimanapun aku tetap ketua Jangan bicara seperti itu, Joti Kau mengenalku lebih dari siapapun Aku tidak pernah menganggapmu sebagai orang asing Aku mau hormatimu karena aku sangat mencintaimu Kau sangat mencintaiku? Sampai saat ini kau hanya mencintai dirimu, Syairah Bano Kau telah membunuh banyak orang karena alasan keegoisan Kau membuat kami semua memberi pernyataan palsu Di pengadilan untuk menyelamatkan Mitiles Kau membuatku melayanimu dengan dali memanggilku saudara Kau menyuruhku memijat Dan menyiapkan makanan untukmu Aku melakukannya untuk menyelamatkan anak-anakku Dan untuk menjaga keluarga ku tetap bersatu Dan mengenai dirimu Aku selalu memintamu untuk melakukan sesuatu Karena aku menganggapmu adikku Tapi kau merasa aku menyakitimu Aku minta maaf padamu Hentikan air mata buayamu itu Itu tidak akan mempengaruhiku Kau sudah menganiayaku, Syairah Bano Selama bertahun-tahun kau menyakitiku Membuatku sulit untuk melupakan masa lalu Sekarang keluarlah dari kamarku Sebelum aku marah dan menembakmu Keluar sekarang juga Karena aku tidak ingin memberimu kematian yang sangat mudah Dengarkan aku dulu, Joti Aku tidak mendengarkan kata-kataku Hei, Haria Hei, Dino Bawa orang tua ini keluar dari kamarku Aku masih punya sisa kekuatan dalam diriku Aku bisa keluar sendiri Nenek Nenek Bukankah aku semberitahu, Nenek? Aku tahu Tapi aku tidak bisa menerima kenyataan Bahwa Joti bisa berubah Dia tidak mau mendengarkan aku Dia malah menyuruh pengawalnya untuk mengusirku Nenek, jangan khawatir Semuanya akan baik-baik saja Ikutlah denganku, Nenek Bindia Bindia tunggu Aku minta maaf Aku tidak ingin ikut campur dalam masalah pribadimu Orang lain ikut campur Tapi anggota keluarga saling mendukung Kematuhi perintah ketua Karena dia telah menyelamatkan nyawamu Yang benar seperti kami Bahwa kau tidak menyadari fakta Bahwa Nenek Joti adalah ketua Ada baiknya, Priom Tidak ada di antara kita Kalau dia ada, dia pasti akan terluka dengan semua ini Dan dia akan lebih terluka Karena tahu aku adalah salah satunya Tidak, Bindia Kau tidak akan terluka Melihat kami kesakitan karena kau membenci kami Kau adalah anggota keluarga kami Dan kau akan terus seperti itu Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan Aku berjanji padamu Bahwa aku akan selalu berdiri di sisimu Dan aku janji padamu Aku akan memperbaiki keadaan ini Dan setiap kesalahan yang aku buat Bindia Takur Kau harus membayar semua ini Karena mengkhianati ketua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!